Kasus viral dekan Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga, FK Unair, Budi Santoso dicopot imbas tolak rencana kedatangan dokter asing, berbuntut panjang. Para guru besar dan sivitas akademik FK Unair berencana mogok kerja. Mereka berencana melakukan mogok kerja ini hingga jabatan Prof. Dr. Dr. Budi Santoso SPOG Subspever sebagai dekan FK Unair dikembalikan. Hal ini diungkapkan sejumlah guru besar dan diamini sivitas akademik FK Unair dalam aksi damai yang digelar di halaman FK Unair, Kamis, 4 Juli 2024. Prof. Dr. Dr. Hafid Bajamal SPBS, K, mengungkapkan ajakan mogok kerja ini sebagai bentuk protes atas tindakan rektor Unair yang dirasa memberhentikan dekan FK Unair tanpa adanya alasan yang jelas. Menurutnya para sivitas akademik masih menunggu tanggapan dari rektor setelah aksi ini, dan akan melakukan tindakan terarah bahkan melakukan mogok mengajar. Sementara itu Prof. Dr. Matt Dr. Puruhito SPB, rektor Unair Masa Bakti 2001-2006 bersama puluhan guru besar yang masih aktif mengajar hadir memberikan orasi dalam aksi damai tersebut. Demikian pula para PPDS, dokter muda dan staf pengajar FK Unair. Junior maupun junior, karena melihat prestasi perhubungan selama ini, dan melihat tidak adilannya menyata, sehingga kita mempertanyakan kesalahan sebesar apa itu sampai mengharuskan dia diturunkan secara mendadak dari sekabatannya. Jika tidak dihiraukan sama rektor, bagaimana? Kita akan melakukan upaya-upaya yang terstruktur dan terarah, ya kita akan melakukan paling tidak melakukan mogok mengajar di kampus ini sampai rektor mengembalikan posisi daripada rumpus. Kita sudah kompak, semua kepala bagian, semua staf dan semua dosen-dosen sudah sepakat. Jadi tadi pendokterian, peserta pembacara nomor satu, kita menolak keputusan rektor yang menyatakan bahwa kompus diirtikan jabatannya sebagai dukungan secara mendadak. Tanpa sebuah kesempatan yang kita ketahui, tidak ada yang mendukung bahwa dia harus dipecah. Sekali lagi, nomor dua, kita menurut agar jabatan beliau bisa dikembalikan lagi memimpin konfus dokter ini sampai berakhirnya masa jabatan beliau. Belum lama lagi, sudah lama lagi. Jadi buat apa sih? Jadi buat apa sih? Hidup air langgang. Bersusupaya. Nomor tiga, beliau memang buat kita adalah bapak yang telah membawa kita semuanya. Saya tidak bicara pribadi, tapi seluruh komponen konfus dokteran, mahasiswa maupun namanya ke dunia yang lebih baik dengan intresional yang berebutasi. Justru menyebabkan nama UNR jadi naik. Jadi mengapa rektor lalu? Justru membunuh seseorang di kalangannya yang sebetulnya membawa nama UNR langgang menjadi baik. Itu yang kebutuhan. Dan kemudian kita mengharap akan nama beliau dikembalikan ke nama baiknya sebagai orang yang betul-betul konser terhadap pendidikan dokter di Indonesia, memproduksi dokter yang baik, dan sampai sekarang sudah terbukti bahwa kita termasuk konser dokteran yang tertinggi. Salah satu, satu, dua, tiga, tertinggi menurut saya. Tidak harus nomor satu, karena nomor dua tergantung dari tahunnya. Tapi itulah tentukan kita, tentukan yang saya tahu. Berarti tidak sesuai dengan pasal lima tiga ya, Prof, ya yang enam. Betul, dari statuta tidak sesuai, dari peraturan perpres yang ada juga tidak sesuai. Satu, satu, dua, lima itu, ya beliau sama sekali tidak memenuhi kecara lainnya. Tidak ada satu pun. Kalau tadi dikatakan akan ada mogok belajar, itu benar, Prof, atau bagaimana? Itu tentunya sangat tergantung dari persepsi masing-masing, sebab kami sebagai guru adalah guru yang ingin terus memberikan pelajaran pada mahasiswa. Jadi, kalau kita disuruh, seperti dokter dulu, disuruh mogok, sulit ya. Saya pilih dengan dokter, jadi sulit kalau kita disuruh mogok, nanti pasiennya kasihan. Kalau kita mogok, maka juga nama kita justru akan jatuh. Sejauh mungkin memang kita menghindari aksi-aksi yang sama sekali justru menentang kebijakan pemerintah. Jangan sampai, kita tetap mendukung mereka. Artinya, membuat pendidikan lebih baik, melaksanakan pendidikan tidak lalu kemudian justru membatalkan atau membuat pendidikan tidak berjalan. Jangan sampai itu terjadi. Hempohon itu bagus, tapi harus kita pertimbangkan dengan bijaksana sebagai akademisi. Yang kita tekanan adalah kebebasan akademik. Yang artinya kebebasan berbicara akademik. Kita tidak bicara politik, kita bicara bisnis. Tidak, justru itu yang sering disalah artikan. Kita berbicara adalah kebebasan berbicara akademik. Artinya, ada nilai-nilai akademik di dalam kita berbicara. Yang oleh pimpinan kita selama ini, menurut kita tidak ada yang salah. Setelah aksi ini, apakah ada aksi lanjutan propugian menyerahkan? Ya, tentunya nanti akan kami lanjutkan dengan pimpinan berikutnya. Ya, tentunya nomor satu, tentunya kita harus menanyakan dulu kepada pimpinan. Apa dasarnya? Sampai sekarang kami belum jelas. Apa sih yang mendasari beliau bertindak secepat ini? Tidak ada prosedurnya. SP1 dulu, SP2. Kalau saya mau memencet mahasiswa, itu kan sama. Diperingatkan dulu, kalau masih dablek, diberi SP1, dan seterusnya. Itu tidak ditemukan. Itu menurut saya sebagai mantan administrator, mantan rektor, tahu prosedur itu yang sampai sekarang tidak diberlakukan pada pemencatan atau penghentian propusinya. Itu yang kita sesalkan. Jadi kita menyesalkan itu. Jadi alasan pemencatan propusinya apa? Kita juga harus menanyakan kepada rektor, apa dasarnya dia memencet mendadak itu. Mendadaknya yang kami pertanyakan, mendadaknya. Jadi mungkin nanti propus bisa diwawancari juga, bahwa dia memang berasa sangat tergesa-gesa. Tapi sekali lagi, keterangan yang betul adalah menurut dari pimpinan sendiri. Mengapa perasaan tergesa-gesa yang kami lihat, sangat tergesa-gesa ini. Kemarin dengar, hari ini kita langsung memberi reaksi. Kita bergerak dulu, menanyakan. Nomor satu menanyakan apa dasarnya. Setelah itu baru kita nanti mengajukan tuntutan kita, dan harapannya adalah bisa dipenuhi. Harapannya kita dipenuhi.